Halo semuanya, selamat datang di review reaction Kamen Rider Gachard episode pertama. Akhirnya ya, setelah bermusim-musim, gue memutuskan juga untuk mereaction seri Kamen Rider. Meskipun gue udah lihat beberapa screenshot ya yang bertebaran di media sosial, tapi seriusan gue masih belum tau ini Gachard tuh ceritanya bakal kayak gimana, khususnya episode satu ini. Jadi karena berlama-lama, ya berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, let's go. Oke, itu Gachard driver, terus ini siapa, gue gak tau ya, ada om-om dan, oh ini gue tau nih, ini musuh-musuhnya nih yang tiga cewek, wah alkeminya gitu ya. Ternyata sudah selesai ya, kunci untuk membuka pintu gelapan, what? Oke, kostumnya oke loh, keren juga. Ini adalah kunci harapan, bukan kunci kegelapan. By the way, buat yang masih belum tau, ini cewek ya, tiga itu villain utamanya. Wah, itu alkeminya. Bukan alkemi sih, lebih tepatnya keminya. Anjir, keren sih, serius ini keren. Oke, oh anjir. Ini pemimpin utamanya yang kecil ya. Oh, oh steamliner. Oh anjir. Oh, semuanya pada kabur pake steamliner. Dia lari dari dunia uroboros. Wah, jir. Eh, ya gue gak bisa bilang keren juga sih. Ini unik lah. Ini semua raid kemi cardnya ya. Carilah. Carilah orang yang ditakbirkan tersebut. Ternyata si Hopper One sama steamliner yang nanti bakal nyari si MC. Nah ini nih MC kita nih, Hotaro seinget gue. Pengusaha ini ya, tempat makan ya. Si Hotaro dan keluarganya. SMA ya, seinget gue SMA deh, bukan SMP. Ya gak mungkin SMP juga sih. Hmm, ditutupin orang tua atau ayahnya. Pasti nanti bakal berperan penting. Ini siapa lagi, Paminato? Aku masih belum nemuin masa depan. Oke, cincin misterius. Kudo. Nah ini tuh katanya hubungan antara Kudo sama si Hotaro ini bakalan mirip Philip sama si siapa yang double kan dua tuh karakternya. Pokoknya katanya bakal mirip-mirip kayak gitulah hubungannya. Shotaro sama Philip bakalan mirip-mirip Shotaro dan Philip hubungan mereka berdua. Tujuan Kudo bisa dibilang udah ditentuin. Lebih tepatnya sama leluhurnya. What? Apa itu Renaissance? Gue gak tau sih, gerakan yang dimulai di Itali guna membangkitkan kembali kultur perbakala. Wah, jir, disindir. Kajiki. Oke, muncul karakter baru lagi. Ya pasti si namanya juga episode 1, udah pasti bakal banyak karakter. Gue harus ngomongin yang dia bilang di kelas tadi. Oke. Lah, itu gak ada pintu. Yang di bawah, iyalah yang di atas. What? Yang di atas, iyalah yang di bawah. Iyalah yang menciptakan satu keajaiban. What the hell? Apa? Anjir, ada pintu rahasia gitunya. Oke, ini mau nyoba gak akan bisa sih. Lah, itu bukannya Hopper 1 ya? Bukan bener Hopper 1. Episode 1. Gacha Hopper 1. Lah, steamliner cow. Numpang lewat. Oh, ini cara pertemuan pertama si Chinose. Kok Chinose? Kok Tarot? Buset, teriakannya sampe kedengeran sejauh itu. What? Anjir. Bisa bikin track sendiri. Lah, si kudo. Malah disemputin. Jangan-jangan kamu. Buset, steamlinernya muncul di sini. Itu Kemi. Anjir. Kamu lari sana. Kamu cincinnya ngapain nih? Wow, what the heck? Segala yang terakhir berasal dari satu kesatuan kekuatan. Oke, apa yang terjadi? Daun-daun-daun. Oh, buat nutup uapnya supaya gak bisa jalan. Anjir. Bisa begitu. Wow, ngebakar. Malah bikin track baru tapi. Aku harus ngalahin Kemi. Karena itu tugasku sebagai alkemis. Oke, anjir. Ditabrak. Dibawa. Buset. Anjir. Bisa-bisanya. Aku gak tau soal tugasmu. Tapi aku gak bisa ninggalin kamu. Ichino Sehotaro. Oh, oke. Kayaknya mau diberhentiin sama si... Aduh, gue lupa lagi. Oh, diampak. Dimakan. Wah, dibawa ke dunia ini. Ke dunia alkemi. Oh, dunia Ouroboros. Anjir. Oh, balik ke kartu lagi. Hopper One sama steamliner-nya. Apa kamu bisa merasakan jiwa dari para Kemi? Hopper One dan steamliner mengakuimu. Oh, iya. Soalnya kan mereka berdua yang tadi disuruh nyari seorang yang cocok. Driver ini aku serahkan padamu. What the hell? Tiba-tiba gitu aja. Itu adalah harapan masa depan. Wah, dateng si tiga musuh ini. Ih, cakep banget yang itu. Yang kemaling kiri. Oke, ada battle-battle-an beginiannya. Wah, anjir. Aku akan menahan mereka disini. Kalau driver itu jatuh ke tangan mereka, dunia akan hancur. Oh, para Kemi. Oke, ditahan. Wah, tapi hangus pedangnya. Sekarang namamu Kamen Rider. Lah, itu cincin kayak si itu. Kayak si 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 siapa si kudo. Wuh, dapet pelingkatan gimana cara berubahnya. Ih, keren sih. Aku percayakan masa depan padamu. Bro, hangus. Loh, semua Kemi-nya. Oh, balik lagi ke dunia ini. Aku kayaknya jadi Kamen Rider. Kayaknya aku diberikan hal yang luar biasa. Wah, anjir. Langsung berubah. Oh, ini para Kemi-nya keluar. Melarikan diri sih lebih tepatnya dari ketiga monster tadi. 100 Kemi yang menghilang sekarang terlepas. Anjir, Kemi-nya bikin chaos, cok. Oh my God. Bener-bener bikin kerusuhan. Gold Dash atau siapa gitu nama motornya. Lah, ini si Valfradad. Sebenarnya apa yang terjadi? Lagi-lagi terjadi hal yang besar di dunia ini. Driver itu bukanlah milikmu. Atropos. Atropos tuh kayaknya nama yang tengah deh. Oh, yang ini Kuroto nih yang kanan. Oke, kamat kiri. Ininya keren nih. Jumlah ininya. Tenggah-galam lah ke dalam kegelapan. Oh, ternyata Kemi-nya tuh jadi monster. Gara-gara ya tiga bersaudara ini. Oh, lebih tepatnya. Si tiga cewek ini bakal bergabung sama Kemi buat berubah jadi monster. Tuh kan ini masih ada identitasnya si Kuroto. Ngonjir. Wow, gile. Bisa parkur-parkur gini juga. What? Oh, si Kudo akan aku ambil driver itu. Ini adalah gacha driver. Dan aku adalah Kamen Rider gacha. What the heck? Dia sendiri yang nentuin namanya ternyata. Hopper One sama Steam Liner. Oke, cara berubahnya begitu tangannya. Anjir. Set set set. Oke. What? Oh, itu botol kimia. Anjir. Berubahnya begini. Steam Hopper. Oh, oke. Unik sih. Kayaknya beda deh sama bayanganku. Oh, ini kalau gak salah mode wild-nya deh. Perasaan. Gojir. Nah, malah ketindihan. Gacang kok. Oh, ini berubah jadi mode humanoid-nya. Anjir. Ih, ganteng loh. Ih, kenapa tiba-tiba kameranya begini? Maksudnya, kamera yang dipakai tuh kayak beda kualitas. Oh, opening-nya nih. Nyala. Di sini si Ichinose kayak emang udah terbiasa bertarung ya. Keliatannya. Oh, oke. Anjir. Saling membantu satu sama lain. Kudonya juga. Gacar gun. Tiba-tiba bisa paham. Kereta uap, juliranmu. Kayak Dien ya. Eh, bukan Dien sih. Woh, anjir. What the heck? Di dalam uap bertarungnya. Dengan ini keselesaikan. Oh, ini Rider Kick-nya. Anjir. Posenya oke-oke. Uset. Jadi uap. Oh, jadi steamhopper yang kereta ini. Jadi serangga. Ay. Wah, anjir. Ribet amat. Sumpah. Oh, langsung kebebas ya kemi-nya. Dan disegel. Mirip kayak Kamen Rider Blade. Inikah kekuatan Kamen Rider? Wah, masih selamat. Oke. Ya, gak mungkin langsung mati juga sih. Wah, anjir. Keren. Salam pamitnya seram amat. Oh, ini Kamantis yang baru. Oh, Hotaru. Wah, si Kajiki. Monsternya beneran ada. Oh, iya. Dia kan moto. Oh, ini siapa? What? Oh, langsung hilang. Oh, lupa ingatan. Aturan kemi. Semua ingatan dan rekaman tentang kemi berhak untuk dihilangkan. Lah, itu. Ini gurunya. Kaminato. Itu aturan kami demi menjaga ketertiban dunia. Wah, anjir. Tiba-tiba. Pelatihan untuk manusia dan kemi setelah 120 tahun. Si jenisnya kayak, hah? Dan ya, itu dia reaction untuk episode 1 dari Kamen Rider Gachat. Untuk episode 1 ini, gimana gue bilangnya ya? Kalau seru dibilang seru ya. Ya, seru. Tapi juga masih banyak hal yang kayak aneh. Ya, wajar sih. Namanya juga episode 1. Kalau kita ngomongin MC kita, Ichinose Hotaro. Dia ini ya bisa dibilang kelihatannya seperti karakter-karakter MC yang naif ya. Tidak seperti S dari seri sebelumnya. Maupun Gento yang ada di seri Ultraman Blazer. Ya, sekali lagi wajar sih. Soalnya si Ichinose Hotaro ini cuman bocah SMA biasa. Yang secara kebetulan, seharusnya ini gak kebetulan. Karena si Hotaro ini dipilih oleh Steam Liner dan juga Hopper One. Jadi, harusnya si Hotaro ini emang bukan bocah biasa. Pasti ada hal yang ngebuat si Hotaro ini begitu spesial di mata Hopper One dan Steam Liner. Mungkin ada sangkut pautnya sama ayahnya si Hotaro yang mukanya tuh masih ditutupin. Terus juga si Om-Om Misterius yang bawa gacat ya. Yang di awal-awal. Terus diserang sama tiga bersaudari. Seinget gue, kalau gue gak salah. Gue sempet baca. Kalau si Om-Om itu tuh ayahnya si Kudo. Tapi yang anehnya adalah. Ayahnya Kudo tuh begitu dekat dengan para Kemi. Tapi si Kudo sendiri. Dia pengen ngebahmi Kemi. Kayak ada sesuatu yang terjadi sih. Dan kalau kita ngomongin dunia Uroboros. Kayaknya sih kita gak akan pergi ke dunia sana lagi. Karena yang pertama, para Kemi-nya udah ada di bumi. Dan yang kedua, nasib si Om-Om itu sepertinya sudah mati. Dan yang ketiga, ya para penjahatnya itu sekarang ngincarnya ya ngincar bumi. Satu-satunya alasan untuk pergi lagi ke dunia Uroboros ya. Buat nyelamatin si Om-Om yang di awal itu loh. Mungkin hal yang gue kurang serif dari episode ini. Actingnya Kudo kali ya. Ya gue tau si Kudo ini pengen dibikin kayak cewek cool. Cewek misterius gak misterius sih. Ya intinya kayak cewek cool-cool gitu loh. Tapi untuk actingnya, menurut gue pribadi masih kerasa kaku. Beda kalau kita mau bandingin dengan tiga bersaudari ya. Menurut gue itu actingnya dapet banget sebagai penjahat. Sisanya ya apalagi yang mau dibahas ya. Karena masih episode satu juga. Oh ya mungkin cincin yang dipake Kudo sama Pak Minato ya. Yang bisa ngerubah wujud mereka. Menurut gue itu kece sih. Oh ya terakhir mumpung gue inget. Yaitu monsternya ya. Jadi monsternya itu adalah si tiga bersaudari ini. Bakal nyerep Kemi. Dan mereka berdua tuh jadi gabung. Ya konsepnya sih sebenernya mirip sama Gachat ya. Yaitu gabungan antara Kemi dengan si Hotaro. Dan juga setelah berhasil mengalahkan monster. Keminya berhasil keluar. Dan bakal disegel sama si Hotaro. Sorry bukan disegel. Tapi emang dikembalikan ya ke tempat awalnya. Di kartu-kartu itu. Oke jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya. Untuk review episode satu dari Kamen Rider Gachat. Iya sekali lagi seperti yang gue bilang. Episode satu itu masih pembukaan. Masih banyak pusingnya. Karena kita masih harus nebak-nebak plot ceritanya tuh bakal kayak gimana. Dan karakter barunya banyak banget. Jadi ya seperti biasa. Kalau review episode satu emang masih rada-rada bingung gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa dikasih like. Ya kalau gak suka juga like aja. Buat bantu algoritma channel ini. Kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe. Dan juga tolong bantu share ya video ini. Supaya banyak orang yang tau kalau ada channel. Yang nge-reaction Tokusatsu. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.